Kronologi anggota TNI AL diduga bunuh ekskasis bintara asal nisel demi harta, keluarga korban terus dimintai uang. Korban, Iwan Sutrisman Telaumbanua, merupakan warga desa Lahusa Idanotae, Kecamatan Idanotae, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Iwan Telaumbanua melamar TNI Angkatan Laut Gelombang 2 tahun 2022. Sejak saat itu pihak keluarga tidak pernah komunikasi lagi dengan keluarganya di Pulau Nias. Kini, di tahun 2024, pihak keluarga baru mengetahui, kalau Iwan Sutrisman Telaumbanua telah tewas. Dari informasi yang ada, korban dibunuh dengan cara ditikam perutnya oleh Serda Adan Aryan Marsal dan rekannya bernama Alvin, lalu jenazah korban dibuang ke jurang di sawah Lunto. Selama itu pula, pelaku ini terus meminta uang kepada keluarga korban, dengan dali berbagai keperluan. Yassen bilang, sejauh ini jenazah mendiang Iwan Sutrisman Telaumbanua belum ditemukan. Dari narasi yang beredar di media sosial disebutkan, kasus ini bermula pada tahun 2022, saat korban hendak mencoba masuk sebagai anggota TNI AL. Ketika itu, Antonius Paiman Telaumbanua, kerabat dari Iwan Sutrisman Telaumbanua menemui Serda POM Adan. Antonius mengutarakan niatnya, bahwa ada kerabatnya yang ingin menjadi anggota TNI AL. Merespon keinginan Antonius, Serda POM Adan kemudian meminta saksi menyiapkan uang 200 juta rupiah untuk biaya masuk TNI AL. Kemudian, korban pada tahun 2022 mengikuti seleksi masuk TNI AL Gelombang 2. Saat mengikuti tes, Iwan Sutrisman Telaumbanua yang merupakan warga desa Lahusa Idanetae, kecamatan Idanetae, Kabupaten Nia Selatan dinyatakan tidak lulus. Kemudian, Serda POM Adan mendatangi kediaman korban, dan menyarankan kepada keluarga, agar korban masuk TNI AL di Lanal 2 Padang. Alasan Serda POM Adan, dia punya om yang bertugas di sana, mampu membantu meluluskan korban. Karena iming-iming itu, korban kemudian diberangkatkan ke Padang melalui pelabuhan Gunung Sitoli. Pada tanggal 22 Desember 2022, Serda POM Adan kemudian mengirimkan foto Iwan Sutrisman kepada keluarga dengan menggunakan pakai dinas lengkap, dengan kondisi kepala sudah digundul. Saat itu, Serda POM Adan mengatakan kepada keluarga korban, bahwa Iwan Setiawan Telaumbanua sudah lulus TNI AL dan akan mengikuti pendidikan di Tanjung Uban. Kala itu, Serda POM Adan meminta uang kepada keluarga korban. Berselang beberapa bulan kemudian, atau April tahun 2023, Serda POM Adan kembali menghubungi keluarga korban. Terduga pelaku ini minta disediakan dua ekor burung murai batu dengan dali untek diserahkan ke pamannya yang sudah membantu meluluskan korban. Atas permintaan itu, keluarga korban membeli dua ekor burung murai batu seharga 14 juta rupiah, dan mengirimkannya kepada Serda POM Adan. Tidak berhenti sampai di situ, setelah mendapatkan burung murai batu itu, Serda POM Adan menghubungi keluarga korban, minta agar mereka datang ke Tanjung Uban untuk menghadiri pelantikan Iwan Sutrisman Telaumbanua. Terduga pelaku minta agar keluarga menyediakan sejumlah uang berkisar 3,7 juta rupiah dengan alasan biaya keberangkatan ke Tanjung Uban. Pada tanggal 3 Oktober tahun 2023, keluarga korban pun berangkat ke Tanjung Uban. Sampai di Tanjung Uban, keluarga justru tidak bertemu dengan korban. Terduga pelaku mengatakan bahwa Iwan Sutrisman Telaumbanua kini bertugas sebagai marinir, sehingga keluarga tidak bisa bertemu. Sejak saat itu, keluarga berusaha menanyai Serda POM Adan di mana Iwan Sutrisman Telaumbanua berada. Sayangnya, terduga pelaku selalu berkelit dengan memberikan berbagai alasan. Pada tanggal 5 Februari tahun 2024, keluarga korban kembali-kembali menjumpai Serda POM Adan di Mespoma Lanalnias. Bukannya memberi jawaban Nemserda Adan justru kembali minta uang kepada keluarga korban sebesar 1.450.000 rupiah dengan dali uang pulsa. Terduga pelaku beralasan ingin menghubungi teman satu angkatannya. Sayang, hal itu diduga akal-akalan terduga pelaku. Keluarga kembali tak mendapat jawaban. Karena keluarga curiga, mereka akhirnya melapor ke Komandan Pos AL Lahewa. Dari sinilah kemudian pihak TNI AL melakukan penyidikan. Berdasarkan hasil penyidikan, didapati fakta bahwa korban rupanya sudah dibunuh oleh Serdan POM Adan dan rekannya bernama Alvin. Korban dibunuh pada tanggal 24 Desember tahun 2024 di kawasan Sawah Lunto, Sumatera Barat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.